Pemirsa Polres Metro Bekasi Kota membongkar dan menangkap tersangka jaringan sindikat peredaran narkoba. Selain para tersangka, barang bukti sabu dan ganja ikut disita petugas. Polres Metro Bekasi Kota menangkap 6 tersangka jaringan pengedar narkoba. Petugas menjita sabu sebanyak setengah kilogram dan ganja sebanyak 5 kilogram karena tersangka berinisial RS, RC, BA, MC, RF, dan MI ditangkap di tempat terpisah baik di wilayah hukum Polres Metro Bekasi Kota hingga dikembangkan di wilayah Jakarta Timur. Menurut wakab Polres, AKBP, Eka Buliana, sabu dan ganja yang disita mencapai lebih dari setengah miliar rupiah. Petugas juga masih memburu tersangka lainnya yang diduga sebagai penyuplai barang harap itu. Kita bisa menyelamatkan jiwa penerus bangsa sebanyak 500 sampai 600 jiwa. Jadi dari 500 gram lebih ini kita bisa menyelamatkan anak bangsa sebanyak 500 sampai 600 jiwa. Pak, ini kan namanya rangkaian? Rangkaian semua, satu rangkaian semua. Karena jumlah mereka juga sudah melebihi batas dari yang diperkenankan. Jadi kita kenakan mereka itu ke Undang-Undang Narkoba Pasal Ayat 2 Subsider, kemudian Pasal 112 Ayat 2 Pasal 114 Subsider Pasal 111 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika. Dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau diancam seumur hidup. Karena golongan mereka sudah golongan satu dan golongannya bukan pemakai lagi. Terima kasih.